bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah baik sahabatan semua di hamparan lokasi kebun kami ini banyak pohon langsat yang dibiarkan saja membusuk di pohon dan tidak dipanen karena sekarang buah langsat ini sangat melimpah buahnya dan harga di pasaran juga sangat murah sekali sehingga buah langsat ini kita tidak panen hadapun kita panen hanya untuk konsumsi saja dan ini tidak bisa kita panen semua jadi kita biarkan saja buah-buah langsat ini berjatuhan di sekitaran pohon dan ini akan menjadi pupuk lagi untuk kedepannya karena hampir merata semua pohon langsat yang ada di tempat kami ini lagi musim dengan buah yang begitu lebat sehingga di pasaran pun juga tidak ada harga Oke kita lihat kondisi-kondisi buah langsat ini bagaimana kondisinya nah ini saja saya berada di atas pohon langsat sahabatani semua dalam satu pohon ini kita bisa lihat hampir semua percabangannya kita lihat dipenuhi bakal-bakal buah dan buah ini dibiarkan saja berjatuhan karena kami juga tidak bisa untuk memetiknya ada pun kalau kita petik juga ini harganya juga di pasaran tempat kami itu kadang harganya hanya 5000 rupiah per kilo kadang tiga kilo 10.000 rupiah sehingga buah-buah langsat ini kita biarkan saja seperti ini nah ini kita lihat buah-buahnya semua sangat melimpah nah inilah salah satu faktor apabila musim buah telah tiba sehingga bahan sehingga hasil buah-buahan seperti langsat ini tidak ada harga sama sekali dan juga belum ada pengolahan-pengolahan lanjutan kira-kira buah langsat ini diolah menjadi apa saat panin murah atau panin raya sehingga buah-buah ini tetap bisa dikonsumsi selain dari buah nah mungkin dari teman-teman yang punya ide usaha kira-kira buah langsat ini dijadikan apa setelah pasca panin supaya tetap bertahan ya karena buah langsat ini daya simpannya yang tidak terlalu lama hanya dua sampai tiga hari saja buah langsat ini akan membusuk sehingga para petani di sini hanya membuatkan saja buah langsat yang ini berjatuhan nah ini saja dalam satu pohon seperti ini buahnya oke nah kebetulan saya berada di atas pohonnya ini ini kita lihat hampir semua cabang dipenuhi bakal buah sampai dibawa nah ini dan hampir di sini puluhan pohon langsat kita biarkan saja seperti ini kondisinya semua nah itu kita lihat buah-buahnya sahabat tani nah inilah saat musim tiba buah langsat ini tak ada harga sehingga para petani di sini ada juga yang menjualnya tapi dengan harga yang murah dan sebagian lain dibiarkan saja membusuk di pohon ya semoga hasil buah yang jatuh ini akan menjadi nutrisi kembali buat pohon langsat ini nah ini gompolan-gompolan buah langsat yang terabaikan saja seperti ini jadi kita juga untuk memakannya juga sudah begitu bosan ya jadi Alhamdulillah walaupun ini tidak kita panin biarkan saja seperti ini bisa menjadi bahan alternatif untuk pembuatan pupuk dengan sumber kalium yang sangat tinggi jadi teman-teman yang ingin memanfaatkan buah langsat ini sebagai bahan pupuk organik ini sangat cocok sekali untuk kita dijadikan bahan pembuatan pupuk dari buah buah-buah langsat ini sebagai sumber kalium yang dan pospor yang sangat tinggi seperti ini tuh hampir semua dipenuhi buah nah ini bisa sahabat Tani lihat kita biarkan saja langsat-langsat ini berserakan di bawah pohonnya biarlah ini menjadi pupuk buat tanaman ini dan kita lihat buahnya di atas begitu melimpah sekali hampir semua tanaman buah langsat kami di sini tidak ada yang dipanen nah itu juga yang sana kita lihat begitu lebat buahnya nah ini kita lihat sahabat Tani buah-buah langsat ini dengan harganya yang sangat murah dan juga buah yang begitu lebat hari dalam musim kali ini kita biarkan saja dan tidak dipanen sama sekali untuk dilakukan proses pemasaran seperti itu di pasaran nah ini hamparan semua buah langsat yang kita biarkan saja membusuk nah kita lihat bakal-bakal buah di atas hampir semua dipenuhi oleh buah-buah langsat ini nah itu sana kita lihat lagi jadi ini kita biarkan semua saja ya sahabat Tani biarkanlah menjadi nutrisi alami buat tanaman ini kedepannya nah baik sahabat Tani semua mungkin ini sedikit informasi mungkin sahabat Tani punya alternatif atau bagaimana cara memanfaatkan hasil buah langsat yang tidak terjual ini mungkin ada alternatif lain atau ide-ide usaha dijadikan apakah untuk kelanjutan nantinya supaya polang saat ini kedepannya saat berbuah raya seperti ini bisa memberikan tambahan bagi para petani untuk mendapatkan keuntungan yang lebih oke terima kasih yang sudah menonton demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkebun selamat menikmati